Arto adalah salah satu saham yang tampaknya diburu oleh investor asing di tengah kembalinya IHSG ke-6850 ya. Ada pertanyaan tapi tidak mencantungkan nama, sayang sekali ini menanyakan. Halo Pak, selamat sore, selamat sore Ibu. Mau tanya saham Arto untuk entry level? Apa masih dianjurkan? Terima kasih. Oke, Anda masih bisa bertanya ya, seperti penanya yang baru saja saya bacakan melalui telepon di 021-391-5201 dan WhatsApp interaktif Pemirsa, seperti nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Kita lihat Pemirsa Arto tampaknya menjadi salah satu dari empat saham pilihan dari Pak Alfati berikut ini. Data yang kami rangkum Pemirsa, rekomendasi dari Pak Alfati, saham pilihannya adalah Arto, direkomendasikan beli dengan support Rp15.100, resistan Rp16.000, kemudian ada roh yang baru saja kita ulas juga buy, support Rp22.70, resistan Rp23.75, MDK abai, support Rp38.10, resistan Rp39.60, dan Astra Cell support di Rp55.25, resistan di Rp5.300. Pak Alfati, semenarik apa Arto? Ya, Arto ini dia rebound dari beberapa support kuat ya, jadi dari harga-harga terendah yang terbentuk di Juli sampai Februari 2022 itu ada di level Rp13.700an ya, dan harganya sempat mendekati level ini dan kemudian rebound kan hari ini, dan juga dari harga-harga terendah di April 2021 ya, sampai sekarang, nah itu juga ada, kalau tadi support mendatar, kalau ini garis trend naik ya, jadi saya lihat ini potensi kenaikannya cukup besar, mungkin kita batasi risikonya untuk Arto ini di Rp14.900an ya, sebagai batas risikonya, potensi kenaikannya jangka pendeknya mungkin di Rp16.000an ya, sebagai resistannya, tapi dari polanya nanti kalau bertahan dan tembus Rp16.000an itu bisa menuju ke Rp17.750an sebagai target kedua ya. Oke, masih ada peluang yang sangat menarik untuk Arto setelah pelemahan atau profit taking yang cukup besar juga, hari ini rebound lagi ada peluang untuk menguji level terdekat Rp16.000an, kalau ini berhasil bertahan bisa ke Rp17.000an, Rp17.000an ya Pak ya? Ya Rp17.750an, Rp17.750an, support di Rp14.900an? Ya. Baik untuk Arto. Oke, dari Bang Jago atau Arto kita ke Adaro sudah kita bahas MDKA. Ternyata dari komoditas logam Anda merekomendasikan MDKA Pak? Ya, MDKA ini dari polanya dia sudah menembus resistans pola turun ya, jadi kan dia dari pertengahan awal Januari itu kan membentuk trend turun ya, nah ini sekarang sudah tembus dari trend resistansnya, sehingga dia sudah mulai menjadi trend naik gitu ya. Nah, apa namanya, dari pola ini dia memberi target MDKA itu ke arah hampir ke Rp4.000 ya, Rp39.60 gitu ya, sedangkan batas topnya di Rp37.70. Oke, batas topnya di Rp37.70, kemudian ada peluang terdekat ke posisi Rp4.000, karena ini masih cukup dekat Rp3.800 saat ini, kalau Rp4.000 tercapai kita bisa berharap MDKA mampu menembus level berapa? Kalau Rp4.000 tembus mungkin yang pertama sih di Rp4.150 dulu ya, Rp4.000 sampai Rp4.150, dan kalau ini tembus itu ke sekitar Rp4.400. Oke, ada peluang Rp4.150 sampai dengan Rp4.400, dan yang menarik asing terus mengumpulkan saham ini ya Pak ya? Iya. Satu minggu terakhir masih ada net buy Rp1.37 miliar, kemudian belakangan juga satu bulan juga masih direkomendasikan ataupun masih diburu oleh investor asing di pasar reguler, pemirsa. Baik, sementara itu ada Astra, Anda rekomendasikan Astra justru sell? Ya, dari kondisi terakhir tadi ya, dia masih belum berhasil menembus garis trend yang membentuk downtrend ya, dari Desember kan Astra-nya downtrend ya, nah ini dia masih gagal ya menembus resistancenya, sehingga ada kemungkinan dia turun lagi ke arah-arah Rp5.400 sampai dengan Rp5.300 gitu ya, tapi kita lihat Rp5.600 sebagai penentuan gitu ya, kalau sampai dia berhasil naik di atas Rp5.600, buat Astra akan jadi mulai jadi trend naik ya. Pada saat ini dia masih downtrend turun. Masih downtrend turun kecuali dia mampu break di Rp5.600 untuk Astra International, sell dulu ya? Ya. Baik, menanggapi salam-salam rekomendasi dari Pak Al-Fati, pertanyaan berikutnya datang dari Tidak Mencantumkan Nama, Selamat Sore, menanyakan ya, tolong review Arto, bisa averagenya? Karena saya nyangkut di Rp17.000, kira-kira apa rekomendasi dari Pak Al-Fati kalau nyangkut di Rp17.000? Ya, kalau di Rp17.000 saat ini saya punya asumsi bahwa dia sudah bisa menguat ya dengan potensi kenaikan, tadi kan di sekitar Rp17.500an ya, jadi ini bisa kembali lagi ke level pembelian Bapak gitu ya, tinggal kita sabar aja menunggu, atau kalau misalnya keberanian untuk risikonya ada mungkin bisa dibeli di sekarang, sehingga nanti rata-ratanya jadi turun ya di bawah Rp17.000, sehingga menjadi lebih cepat ya untuk mencapai level pembelian Bapak gitu ya. Tapi batas risikonya harus jaga di Rp14.7.30 tadi ya. Rp14.7.30 atau Rp14.9.50 Pak? Untuk batas risikonya ya, Rp14.9.50 itu yang pertama ya, tapi kalau sudah Rp14.7.50 itu mungkin lebih berat lagi ya. Oke, jadi masih bisa kasih kelonggaran kalau break di Rp14.9.50, tapi kalau sudah di Rp14.7.50 untuk Rp14.7.50 ya sudah keluar dulu saja sebaiknya sebelum kerugian lebih dalam ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada dua opsi bagi Anda yang nyangkut di Rp14.50, pertahankan atau bisa averaging down atau beli di harga yang lebih murah, perkiraannya adalah bisa tembus lagi Rp16.000, kalau bisa break di Rp16.000, ya peluangnya bisa ke Rp17.000 lagi. Rp17.750 adalah target kedua. Baik, banyak nih Pak yang menanyakan Rp14.50. dari Medan. Selamat sore Pak Mahmudin. Analisa salam Arto sampai akhir bulan sudah punya di Rp15.000, baru saja kita ulas ya, semoga sudah bisa menjawab. Dan BBRI sampai akhir bulan sudah punya di Rp49.000. BBRI Pak? BBRI, sekarang BBRI ini lagi konsolidasi karena dia, apa namanya, di area-area tertinggi ya, sejak 15 April ya. Jadi ini resistance yang cukup kuat. Nah, biasanya memang sebelum mampu dia melampaui level-level resistance kuat ini, akan ada konsolidasi dulu. Nah, ini bisa berhasil, bisa gagal gitu ya. Kalau sampai turun di bawah Rp43.80, dia gagal untuk menembus ya, dan cenderung dia akan koreksi dulu mungkin ke arah Rp4.200 gitu ya. Jadi ini memang penentuan. Kalau dia berhasil ya, Rp4.500 tembus, nah itu baru dia menjadi satu trend naik, dan kalau itu terjadi ya, Rp4.500 ini tembus, potensi kenaikannya itu bisa ke arah Rp4.700 sampai Rp4.800. Itu BRI. Oke, Rp4.700 sampai Rp4.800, kalau misalnya tidak break di level tadi, atau terus melanjutkan kenaikan ya Pak ya? Iya, betul. Rp4.200 adalah level yang harus menjadi perhatian? Di tadi Rp4.350 ya, kalau tembus Rp4.350 dia bisa menuju ke Rp4.200. Wah, bahaya ya Pak ya. Tapi kalau sudah punya di Rp4.097, dan BBRI sekarang di Rp4.420, sebaiknya di hold saja dulu ya? Di hold dulu sampai penentuan apakah dia gagal untuk lanjut, dan berbalik arah, atau dia lanjut ya. Kalau lanjut nanti di sekitar Rp4.700, Rp4.800 itu boleh dikurangi porsinya. Baik, keputusan investasi? Ya, mungkin sekarang dikurangi dulu lah, karena kita belum tahu apakah berhasil atau enggak. Oke, ini hanya rekomendasi pemirsa ya. Disclaimer lagi, keputusan investasi kembali lagi-lagi ke Anda. Terima kasih. Terima kasih.